Hari ini, demi Allah dan Rasulullah, kami yakin bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah kedoliman. Ketika kita berbicara tentang ibu kota negara baru, berbicara tentang Kalimantan, atau berbicara tentang daerah lain di Indonesia, jangan self-centered, jangan merasa diri kita benar sendiri. Coba perhatikan saja perkataan-perkataan mereka. Itu bukan spontan, tapi memang sudah mereka rencanakan. Buktinya ada kesamaan narasi dari mereka, meskipun tempat untuk menarasikannya itu berbeda. Hanya demi kepentingan, para oligarki asing dan asing. Apakah betul buat rakyat kita? Apakah betul buat bangsa kita? Atau kita persiapkan ini untuk Beijing baru? Oleh karena itu, mari kita kembalikan pengaturan semuanya pada syariah Allah untuk kemaslahatan muslim maupun non-muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kita memang perlu bingung-bingung, diserangkong, kalau belum ada negara Islam, jawabnya tidak mau, tapi tidak wajib itu. Tidak ada yang ada, tidak ada yang ada. Orang-orang yang self-centered ini agak mendekati selfish akhirnya. Mereka mengatakan fokusnya ada pada saya. Ini agak mirip dalam peradaban ketika kita memasuki dunia yang disebut metaverse. IKN bukan sekedar pindah gedung pemerintahan, bukan itu. Pindah ibu kota adalah pindah cara kerja, pindah mindset dengan berbasis pada ekonomi modern dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif. Jangan sampai oligarki yang memanfaatkan Anda untuk mereka mengeruk kekayaan di negeri Anda. Takbir, saudara. Coba perhatikan saja perkataan-perkataan mereka yang dengan berapi-api mengatakan ada Cina di belakang ibu kota baru. Itu bukan spontan, tapi memang sudah mereka rencanakan. Buktinya ada kesamaan narasi dari mereka meskipun tempat untuk menarasikannya itu berbeda. Dari Cina, bos. Pengembang-pengembang Cina yang membawa-bawa di sana, ini mereka yang tinggal semua. Ini kami hadir. Tidak ada keinginan untuk menyudutkan Kalimantan atau masyarakat. Kami hadir bersama Anda untuk agar kesejahteraan itu sampai pada Anda. Jangan sampai oligarki yang memanfaatkan Anda untuk mereka mengeruk kekayaan di negeri Anda. Takbir, saudara. Orang-orang self-centered biasanya melihat dunia ini dari apa yang dia lihat. Dia mengkaji segala sesuatu dengan melihat dirinya sebagai pusat. Narasi ada Cina di belakang pembangunan ibu kota itu memang narasi yang mereka persiapkan untuk membangun kebencian terhadap pemerintah yang ingin Indonesia tidak Jawa sentris atau berpusat hanya di Pulau Jawa saja. IKN akan kita jadikan sebagai sebuah showcase transformasi baik di bidang lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, teknologi, dan lain-lainnya. Jadi tidak mengherankan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan justru menantang negara-negara barat. Kami siap untuk masuk ke dalam green and blue energy dan salah satunya ada di Kalimantan Utara, yaitu di Sungai Kaya. Program IKN dan beberapa transformasi besar yang sedang berlangsung ini membutuhkan dukungan semua pihak. Dalam transformasi Indonesia ini sangat kami harapkan, sangat kami butuhkan untuk bersama-sama membangun Indonesia maju yang kita cita-citakan. Mengapa Kalimantan? Karena di Kalimantan justru terdapat energy of the future. Ya, kita semua bicaranya sekarang mobil listrik, kita bicaranya sepeda listrik, motor listrik, semuanya kendaraan listrik, dan kita ingin mendapatkan energi terbarukan. Orang berjalan kaki, banyak orang bersepeda, mobil harus elektrik, dan pada lompatan berikut otonomus, penggunaan energi yang baru terbarukan. Kita kan tidak mungkin membangun Ibu Kota Negara sulapan dalam waktu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Di dalam master plan bepenas juga, yang sudah selesai, itu diperkirakan 15-20 tahun. Produk-produk galian tambang di Kalimantan, Anda bisa sebutkan dari mulai batu gamping, biji besi, migas, batu bara, emas, nikel, sampai intan, Anda bisa dapatkan. Ketika kita berbicara tentang Ibu Kota Negara Baru, berbicara tentang Kalimantan, atau berbicara tentang daerah lain di Indonesia, Jangan self-centered, jangan merasa diri kita benar sendiri. Tadi katanya, Jokowi mengklaim, Jokowi mengklaim bahwa warga sekitar mendukung penuh perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta menuju penajam Pasar Utara di Kalimantan Timur. Masyarakat adat Dayak se-Kalimantan mendeklarasikan dukungan penetapan Ibu Kota Negara. Warga adat Dayak juga setuju nama Nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara yang baru. Bahasa Ibu Kota Negara, habis, habis, habis! Pembicaraan tadi adalah kesepakatan membicarakan persetujuan bentuknya IKN yang ada di Kalimantan Timur ini. Kami, selama Kesultanan Kota Negara, mendukung penuh 100% yang diadakannya pembangunan IKN saat ini. Kami dari Kesultanan Pasar sangat bangga bisa bertemu dengan Bapak Presiden Jokowi Dodo karena suatu penghargaan yang sangat terhingga dan sebesar-besarnya kami ucapkan banyak terima kasih. Kami sendiri dari Kesultanan Pasar menyambut dengan antusias IKN. Dan kami memohon segera dibangun Ibu Kota Negara baru ini. Karena kami yakin dengan perpindahan Ibu Kota baru, mudah-mudahan membawa wajah baru dan martabat di dunia. Warga diharapkan tidak terhasut dan terprovokasi oleh pihak lain yang berupaya memecah belah atau upaya mengadu domba terkait upaya penggagalan pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Saya ingin memberitahu kepada Anda, justru sebagian besar orang yang tinggal di kota besar sekarang merasa tidak nyaman. Di kota besar persoalan-persoalan polusi itu luar biasa. Kriminal, sampah, banjir, you name it, banyak sekali. Tetapi sekarang justru masyarakat dunia melihat hal yang berbeda. Ketika sebagian manusia bercita-cita tinggal di metaverse, justru kita harus menjaga universe. Karena disitulah kita mendapatkan oksigen, kita mendapatkan kehidupan. Seperti apa universe yang harus diperlihara? Kota yang disebut sebagai forest city. Kota yang dilengkapi dengan pohon-pohon besar. Bukan pohon yang sekarang banyak ditanam orang kota. Pohon janda bolong, keladi-keladian, aglonema, dan sebagainya. Pohon yang kecil-kecil harus ditanam seperti itu karena tidak ada lahannya lagi. Kita menyaksikan justru di Kalimantan masih banyak pohon-pohon besar dan hutan itu adalah bagian dari kehidupan. Rencananya Nusantara sebagai ibu kota negara baru akan dimulai digunakan pada tahun 2024 mendatang. Program IKN dan beberapa transformasi besar yang sedang berlangsung ini membutuhkan dukungan semua pihak. Dalam transformasi Indonesia ini sangat kami harapkan, sangat kami butuhkan untuk bersama-sama membangun Indonesia maju yang kita cita-citakan. Termasuk di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas. Tata sosial yang lebih majemuk dan toleran yang menjunjung tinggi etika dan aklak mulia yang juga kita kedepankan. Jangan ada yang berpolemik dan jangan ada yang membuat kegaduan-kegaduhan. Pola berpikir Jawa sentris ini bukan hanya ada di kepala si Edi Mulyadi saja, tapi juga kawan-kawannya dan orang-orang yang modelnya serupa dengan dia. Karena saya sampaikan kepada Bapak Jokowi, Bapak Presiden, Bapak itu pasti masuk surga. Karena Bapak telah mewujudkan cita-cita dua. Kepala Negara untuk memindahkan Pak Soekarno dan Pak Soeharto. Ini pemindahan Ibu Kota ini bukan ujuk-ujuk, tapi melalui kajian-kajian. Presiden Jokowi Dodo bukan hanya terlibat penuh dalam rapat pematangan pemindahan IKN. Namun Jokowi juga sudah menentukan nama Ibu Kota Negara Baru, di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur itu, yakni bernama Nusantara. Dan saya kira ini sudah disiapkan sangat matang, studinya sudah banyak dilakukan. Saya sangat mendukung, saya menyarankan ke Presiden, sudah teruskan Pak. Pilihan Presiden Jokowi Dodo menjadikan Nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara Baru, menuai perdebatan dalam rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara DPR RI. Saya berharap para elit kekuasaan yang kompak, bersemangat dan bergembira, penuh kasih sayang mengatur jalannya negara ini.